Intro Ribuan warga yang tergabung dalam paguyuban sedulur Ganjar Kabupaten Nganju mendeklarasikan Ganjar Pranowo untuk memenangkan pilihan presiden tahun 2024 di Gedung Wanita Nganju pada Minggu Siang. Menurut Romo Suhar Cito selaku pembina, deklarasi ini merupakan hak rakyat sebagai bentuk kepedulian berjalannya pemerintahan. Menurutnya, rakyat yang berdaulat bebas mengajukan calon presiden di tahun 2024 padahal ini Ganjar Pranowo. Acara yang dibuka oleh Romo Suhar Cito ini juga diadiri oleh sejuplah kepala desa di Kabupaten Nganju. Menurut Romo Suhar Cito, para lurah-lurah Yahadi tersebut memposisikan dirinya sebagai rakyat. Ini merupakan sebuah wujud hak rakyat. Hanya rakyat yang punya kedaulatan, rakyat yang peduli terhadap kelangsungan pemerintahan. Sebab selama ini rakyat tidak pernah dibangun kesadaran kedaulatannya. Sehingga di dalam kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan itu selalu gagal. Kedagalan pemerintahan karena rakyat tidak pernah mengambil tanggung jawab untuk memujukkan tanggung jawabnya di pemerintahan. Hanya rakyat yang punya kedaulatan hari ini mengajukan calon yang akan dicalonkan di dalam tahun pilihan presiden 2024. Sementara itu Koordinator Paguyupa Sedulur Ganjar Kabupaten Nganjuk Dedy Nawan mengatakan alasan memberikan dukungan kepada Ganjar adalah Ganjar dianggap mampu dalam memberikan substansi pejuangan dari desa. Ia menarjatkan bahwa Ganjar Pranowo dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah hari ini kita bersama kawan-kawan kita semuanya melakukan pergerakan bersama-sama untuk hari ini melakukan integrasi dari Pak Paguyupa Sedulur Ganjar di Kabupaten Nganjuk ini. Alhamdulillah seperti posat yang kita samakan bahwa pola pemikiran kita sebagai kawan dari cara pandang Pak Ganjar insya Allah itu menjadi spirit buat kita bahwa kita berap beliau nanti bisa menjadi next dari Jokowi untuk ke depan dengan bagian dari proses untuk berjuang untuk desa. Kemudian kita sampaikan kepada kalian semuanya karena cara pandang beliau, perjuangan beliau selama ini kita mengatakan bahwa beliau itu mampu untuk menjadi bagian dari substansi perjuangan kita. Apalagi Pak Paguyupa Sedul Ganjar ini khususnya sama dari Indonesia untuk Indonesia. Karena hal itu kita temukan di sosok figur seorang Ganjar dari pola pikir beliau, cara pandang beliau terkait dengan perjuangan beliau dan dedikasi beliau untuk memperjuangkan nantinya desa itu bisa menjadi bagian dari substansi dari Indonesia untuk Indonesia. Dalam acara ini tak kurang dari seribu peserta hadir untuk menggelorakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo menjadi presiden di tahun 2024. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!